cara pinjam uang di shopee pay letter ya atau pinjam uang di shopee ya jadi untuk kalian disini akan saya kasih tahu untuk trik dan solusinya ya untuk cara bagaimana kalau kita meminjam uang di shopee pay letter ya dengan mudah ya langsung saja ya untuk caranya sangat mudah sekali yang pertama kita coba langsung masuk saja di shopee kalian kita langsung klik saja kita langsung masuk saja seperti ini ya di sini ada beberapa pilihan ya kan bisa langsung masuk ke klik saya klik saja yang disini nanti temblannya seperti ini yang ada tulisan untuk shopee pay letter ya jadi apabila kalian itu dengar dari cerita orang lain ya bahwasannya kita itu bisa pinjam di shopee shopee pay letter ya karena shopee pay letter saya itu ada 8 juta ya tetapi kalau di punya kalian itu ada berapa saya tidak tahu ya yang jadi pasti pada penasaran ya ini saya sudah mendapatkan limit sementara ya tambahan dari pay letter ya banyak sekali jadi akan saya jelaskan ya Bagaimana untuk cara pinjam uang di shopee pay letter jadi intinya intinya saya jelaskan ya mungkin banyak orang yang menyebutkan yaitu shopee pay letter bisa pinjam uang memang bener bisa pinjam uang tetapi uang tersebut itu hanya bisa untuk belanja entah itu baju baju sepatu dan barang-barang lainnya jadi kita sebenarnya cuma dipinjamkan uang tapi masuk di saldo pay letter kita tetapi kita tidak bisa meminjam uang kita kalau di shopee pay letter itu kita bisa meminjam uangnya dengan membeli barang misalkan kalian membeli barang dengan barang sepatu ya Nah kalian nanti dibiayai dulu oleh pihak shopee pay letter nanti kalian bisa kredit bayarnya melalui peleter tetapi kalau kalian bilang shopee pay letter meminjam uang itu tidak bisa shopee letter itu kita bisa pinjam cuma barang nanti barang tersebut dibayar oleh shopee peleter dulu ya gitu ya bukan pinjam uang tetapi pinjam barang sebenarnya terus kalau ada orang yang berkata katanya di shopee shopee itu bisa pinjam uang Iya bisa kalau kalian sudah fitur kalian itu sudah ada yang namanya klik akun yang namanya shopee pinjam seperti ini ya Nah kalau di shopee kalian kalau sudah ada tulisan shopee pinjam pasti bisa ya Nah seperti ini ya Apakah sudah ada sepuluh pinjam pinjam di aplikasi shopee kalian kalau sudah ada yang namanya spw pinjam seperti ini S pinjam nah ini baru bisa kita pinjam uang di shopee gitu ya bisa pinjam uang di shopee jadi untuk cara memunculkan shopee pay pinjam ini caranya sangat mudah ya kalian cuma ya terkadang kalian sering order saja di shopee menggunakan shopee peleter gitu ya untuk lebih lengkapnya nanti akan saya buatkan untuk videonya ya untuk cara mengaktifkan S pinjam atau shopee pay pinjam supaya kita bisa meminjam uang atau dana cash melalui transfer saat kita membutuhkan uang ya jadi untuk shopee peleter saya jelaskan lagi ini bisa untuk kredit barang bukan kredit uang ya mungkin ada yang salah menganalisanya ya mungkin itu saja dan terima kasih selamat menikmati